Halo teman-teman, kita jawab saja langsung teman-teman soalnya Di sini yang pertama F bundaran G X itu bagaimana? Kita tulis saja dulu seperti ini F bundaran G Di sini bagian A ya, karena di sini ada dua pertanyaan teman-teman Di sini X ini bisa kita tulis F dalam kurung G X ya Jadi G X ini kita ubah saja teman-teman G X itu adalah 5 X dikurang 2 ya Nah 5 X kurang 2 itu sebagai X di fungsi F X Jadi kita ubah saja 3 dalam kurung 5 X kurang 2 disini ditambah 1 Jadi ini kita kali masuk teman-teman disini adalah 15 X dikurang 6 ditambah 1 Jadi bisa kita peroleh di sini F bundaran G disini dalam kurung X Itu sama dengan 15 X dikurang 5 ya Untuk bagian B nya ini kita cari dulu inverse nya teman-teman Jadi ini bisa kita misalkan dengan Y Jadi disini 15 X dikurang 5 Kemudian disini sama dengan Y ya Jadi disini 15 X disini Y ditambah 5 Kita bisa peroleh disini X itu adalah Y ditambah 5 per 15 Sebenarnya ini adalah F bundaran G inverse X sama dengan Y nya ini kita ubah jadi X Disini X ditambah 5 per 15 Nah disini yang ditanyakan disini itu bagaimana kalau X nya 2 Ini kita ubah jadi sama dengan 2 Jadi ini bakalan berubah jadi 2 ditambah 5 per 15 untuk yang ini ya Itu adalah 7 per 15 teman-teman Oke kita lanjut di pertanyaan bagian keduanya Oke yang kedua disini bagian A nya ya G bundaran F dalam kurung X itu bagaimana Ini kan bisa kita tulis G dalam kurung FX FX nya kita ubah saja teman-teman FX itu adalah 3X ditambah 1 Nah 3X tambah 1 itu sebagai X di fungsi G Jadi kita ubah saja lagi 5 dalam kurung 3X ditambah 1 ini kurang 2 Jadi disini bisa kita peroleh 15X ini kita kali masuk ya Jadi disini ditambah 5 dikurang 2 Jadi G bundaran FX itu adalah 15X ditambah 3 Nah itu adalah pertanyaan yang bagian A nya Kemudian bagaimana yang bagian B nya ini teman-teman G bundaran F inverse minus 1 Nah cari dulu G bundaran F inverse nya Ini bisa kita misalkan dengan Y Jadi disini 15X ditambah 3 itu sama dengan Y teman-teman Jadi disini 15X itu ini kita coret disini Y kurang 3 ya Jadi X disini Y kurang 3 per 15 Nah jika sudah sampai di tahap ini Sebenarnya ini teman-teman adalah G bundaran F inverse nya X sama dengan Nah yang mengandung Y disini itu kita ubah jadi X Jadi disini X dikurang 3 per 15 Nah yang ditanyakan disini X itu minus 1 bagaimana Kita substitusi saja masuk kesini teman-teman Jadi disini itu adalah minus 1 kurang 3 per 15 Ini adalah minus 4 per 15 ya jawabannya Oke kita lanjut di pertanyaan yang bagian ketiganya Nah yang ditanyakan disini yang N nya itu bagaimana ini pertanyaan yang ketiga ya Nah kita ubah saja disini teman-teman Ini X sama dengan N ya Jadi disini adalah N dikurang 3 per 15 Itu sama dengan 3 kita tulis 3 disini Jadi N kurang 3 Ini kita kali jadi disini 45 N sama dengan ini kita coret disini jadi tambah 3 Jadi disini adalah 48 teman-teman Oke sekian dan terima kasih Si 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 selamat menikmati